Kita beralih ke informasi lainnya. Setelah 2 tahun, masjid baru pengganti masjid yang direlokasi karena lahannya dipakai untuk pembangunan jalan tol Soreang Pasir Koja, Bandung belum selesai dibangun. Warga pun terpaksa sholat di dalam tenda. Masjid Al-Amana di kampung Ranca Malang, Kelurahan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Dibangun untuk menggantikan masjid lama yang dibongkar karena lahannya digunakan untuk jalan tol Soreang Pasir Koja atau Seroja. Namun setelah 2 tahun, masjid belum selesai untuk beribadah warga sholat di dalam tenda darurat. Ini dikerjakan ada sekitar 6 bulanan. 6 bulan tapi waktu itu sempat terhenti sebulan setengah. Jadi ya mungkin sekarang Alhamdulillah udah mulai berjalan lagi. Jalan tol Soreang Pasir Koja sendiri ditargetkan selesai pada 2016. Namun belum rampung hingga kini. Ada beberapa hal yang menyebabkannya. Salah satunya adalah faktor cuaca yang mengakibatkan pekerjaan tidak maksimal. Ada beberapa permasalahan berdasarkan hasil evaluasi. Pertama permasalahan cuaca ya. Dimana hampir 70% itu hujan. Sehingga untuk kerjaan timbunan ini udah beres. Yang kedua adalah menyengkut tanah wakaf. Ada salah satu rumah ibadah yang memang prosesnya masih cukup alot. Satu rumah ibadah dimana dia menunggu untuk supaya bangun selesai. Tapi kan waktunya juga terbatas. Rumah ibadah yang dimaksud adalah Masjid Nurul Falah. Warga sekitar menyatakan tidak berkeberatan jika masjid dibongkar dan dibangun lagi di tempat lain. Masjid Nurul Falah yang baru saat ini masih dalam proses pembangunan dan belum dapat digunakan. Robi Shofwan Amin, Bandung